Saudara wali kota Solo sekaligus putra Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka belakangan dekat dengan sejumlah bakal calon presiden 2024. Namun sebenarnya apakah Gibran menjadi nama yang digadang-gadang bakal menjadi pendamping salah satu dari ketiga nama itu? Apa yang menarik dari nama Gibran? Lalu jika benar, bagaimana dengan aturan Mahkamah Konstitusi soal batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden yang dikatakan di konstitusi harus 40 tahun? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui daring. Ada Ketua DPP-PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Selamat pagi, Bung Eriko. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Radi, apa kabar? Baik, baik. Dan ada juga... Mbak Fibur Rahman. Ya, ada juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindah, Habibur Rahman. Pagi, Bung Habib. Yo, selamat pagi semua guys. Sapaan guys ini milenial banget nih, udah kelihatan ya. Dan satu lagi ada pakar komunikasi politik dan guru besar komunikasi politik dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Profesor Karim Suryadi. Selamat pagi, Bro. Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum, Radi, Bang Eriko, Bang Habib. Ya, langsung kita ngobrol-ngobrol. Kita, saya akan ke Bung Eriko dulu sebagai empunya PDI Perjuangan nih. Nah, ini kenapa tiba-tiba muncul pernyataan dari Mbak Puan Maharani pada saat itu, Gibran bisa dipertimbangkan jadi bakal calon wakil presidennya dari Mas Ganjer Pranowo. Apa pertimbangan partai pada saat Mbak Puan mengeluarkan itu, mengeluarkan pernyataan itu? Nah, begini Mas Radi, saya mau, kita ini kan berkumpul di sini, apalagi ada pakar komunikasi, ada saudara saya, Bro Habibur Rahman, begitu juga Mas Radi dan seluruh yang menyaksikan ini. Ini sebenarnya menarik. Kenapa? Ini kan sebenarnya sebelum, apa ya, ada dari MK untuk memutuskan bahwa usia calon presiden, wakil presiden itu boleh di bawah 40. Nah, selama ini kami tentunya bersikap bahwa kita mengikuti aturan yang ada, saya rasa semua kita mensepakati hal itu. Nah, tetapi kan berkembang saat ini bahwa ada kemungkinan, nah ini kan baru kemungkinan bahwa bisa saja ini dipenuhi pengajuan dari judicial review ini untuk di usia di bawah 40 tahun. Dan ini sangat menarik. Nah, sebenarnya Mas Radi, apa yang salah dengan yang disampaikan Mbak Puan? Justru ini mensikapi, kalau mau dilihat secara jujur sebenarnya Mas Radi, yang paling mungkin bersama Mas Gibran itu siapa? PDI Perjuangan loh Mas Radi. Karena Gibran seorang kader PDIP, begitu maksudnya. Satu, satu. Kedua, beliau sudah jadi wali kota juga dari PDI Perjuangan. Nah, yang ketiga yang saya mau sampaikan, nah, yang memungkinkan untuk mencalonkan langsung kan memang PDI Perjuangan. Betul tidak Mas Radi atau kita semua? Nah, katakanlah kalau saya mau menyampaikan di sini nanti, kan bisa saudara saya, Bro Habibur Rahman akan menyampaikan juga. Nah, kalau di PDI Perjuangan kan suaranya sudah cukup. Kalau kita mau mendaftarkan nanti, misalnya lah, ini berandai-andai. Atau kalau dalam bahasa terangnya menduga-duga, kan begitu kan? Keluar dari MK keputusan bahwa calon Presiden Wakil Presiden boleh di bawah 40 tahun. Nah, yang paling memungkinkan siapa Mas Radi? Tentu PDI Perjuangan, karena ketiga hal itu sudah bisa langsung, katakan, mendaftarkan. Nah, kalau bagi saudara-saudara kami yang lain, dari poros-poros yang lain, tentu kan harus, katakan, persentasenya dihitung. Apakah sudah pasti mau? Misalnya, contohnya dari Gerindra. Apakah yang kalau nanti PKB tidak dicalonkan masih mau bersama-sama? Nah, apakah misalnya katakan Golkar sudah memutuskan bahwa Pak Erlangga harus jadi calon Presiden atau Wakil Presiden? Nah, begitu juga dengan PAN, dengan Mas Erik Thohirnya. Nah, jadi apa yang disampaikan Mbak Puan ini sebenarnya menjawab bahwa PDI Perjuangan punya kemungkinan untuk hal itu. Tetapi sekali lagi, Mas Radi ini kan mensikapi dari pertanyaan tadi, seandainya kalau dari MA, MK untuk memutuskan di bawah 40 tahun. Artinya, kami saat ini tentunya tidak bisa mensikapi secara formal, karena memang belum ada keputusan seperti itu. Tapi sekali lagi, semua ini harus dibicarakan tentu dengan partai-partai yang mendukung. Dalam hal ini ada P3, ada Perindo, ada juga Hanura. Nah, itulah apa ya, boleh dikatakan pengalaman di 2019 seperti itu yang dilakukan oleh Ketua Umum kami. Tapi Bung Eriko, ini kok kayak kalau orang Sundab, Prof Karim juga pasti sering dengar istilah ini, ojol-ojol, ujuk-ujuk gitu ya. Sebelumnya, lima nama yang digodokan dalam bursa calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo ini. Tapi tiba-tiba nama Gibranin muncul. Lima nama ini yang dilihat, kita ketahui bersama ya sudah malang melintang di politik dan juga di, apa namanya, pemerintahan begitu, ada nama Erick Thohir dan sebagainya. Sedangkan Gibran, berkali-kali Gibran juga menanggapi, saya ini masih prematur, begitu, saya ini masih belum menjadi politisi, belum matang, menjadi kepala daerah juga baru, begitu. Nah ini, apakah hanya memang kedugaan publik bahwa PDI Perjuangan ini ingin menggait, apa namanya, simpati atau, apa namanya, dukungan dari Jokowi Dodo sebagai Presiden. Karena Pak Jokowi kan sudah tidak bisa nyapres lagi, sudah dua periode, tapi pertimbangan dukungan-dukungan kepada Jokowi ini akan dilimpahkan ke PDI Perjuangan dengan mengusung DNA-nya Pak Jokowi ya, Mas Gibran ini. Gitu, Bung Geriko. Gimana pertimbangan? Begini, Mas Radi, ini kan tadi mensikapi apa yang disampaikan oleh, pertanyaan oleh Mas Radi, begitu juga Mbak Puan yang disampaikan pada saat door stop. Nah, ini hal yang menarik sebenarnya Mas Radi. Kalau kami mau mengatakan bahwa kami patut bersyukur, tiga-tiga ini kan sebenarnya adalah kadar PDI Perjuangan. Coba kalau kita lihat, dari mulai Bapak Presiden Jokowi Dodo, Mas Ganjar, kemudian Mas Gibran, kan begitu kan? Nah, hanya tinggal ada satu hal yang kadang kita sering mengabaikan hal ini, Mas Radi maupun kita semua, bahwa kita sebenarnya melihat yang memilih ini siapa. Kalau kita berhitung secara matematis, nanti Prof. Karim bisa menyampaikan, PDI Perjuangan dengan seluruh kerjasamanya, adakah suaranya lebih dari 30%? Tidak juga, kan begitu. Begitu juga dari Poros Gerindra, apakah suaranya sudah bisa lebih dari 50%? Ada jaminan seperti itu? Begitu juga dari Poros yang ketiga? Tidak ada jaminan. Nah, ini yang kadang kalah, kita lupa bahwa kita harus bekerjasama, kalau minjam istilah koalisi, kalau kami sebenarnya itu adalah istilah di parlementar ya. Sebenarnya kalau mau bekerjasama, bekerjasamalah dengan rakyat. Karena rakyat lah yang nanti akan memilih. Nah, sekarang yang menarik, Mas Radi, siapa? Kalau calon presiden, kami kan sudah pasti akan mengajukan Mas Ganjar. Ini sudah kesepakatan dengan partai-partai, dengan Perindo, dengan P3 maupun Hanura. Nah, siapa calon wakil presiden yang dikendaki oleh rakyat juga? Nah, ini juga kan hal yang menarik. Nah, ini perlu proses. Sebenarnya siapa yang dikendaki oleh rakyat? Karena kenapa, Mas Radi? Kita jangan lupa, Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan dalam pidatunya kemarin, bahwa pemimpin yang akan datang ini sangat penting. Untuk apa? Untuk Indonesia bisa menjadi negara maju, negara yang sejahtera. Ini dua periode ke depan ini, 13 tahun bahkan beliau menyampaikan, itu adalah hal yang paling sangat penting dalam periodisasi pembangunan Indonesia ke depan. Nah, jadi kalau melihat ini, kenapa sebenarnya disampaikan Mbak Puan dan kami semua, dan Ibu Mega, coba perhatikan. Ibu Ketua Umum memberikan sepenuhnya, apa ya, katakan kebebasan dalam hal ini untuk mengajukan siapa saja. Karena kenapa? Yang memilih itu nanti kan Mas Radi adalah rakyat itu sendiri. Seperti itu Mas Radi. Apakah betul akseptabilitasnya juga? Saya yakin PDIP juga punya data akseptabilitas soal Gibran Raka Buming. Nanti saya akan tajakan hal itu, tapi... Apalagi dari hasil Bank Kompas terakhir ini kan Mas Radi. Saya akan tanyakan hal itu ke Anda nanti, Bung Eriko. Tapi saya harus ke Bung Habib dulu. Benar nggak sih Bung Habib bahwa Prabowo juga, Pak Prabowo Subianto ini juga punya minat yang cukup tinggi terhadap Gibran saat ini? Untuk dijadikan bakal calon wakil presiden beliau? Ya, kami perlu sampaikan dulu bahwa apa terkait permohonan uji material di Mahkamah Konstitusi soal batas usia tersebut, kami mengajukan diri sebagai pihak terkait. Oke. Terkait itu, kalau menurut peraturan Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang karena kepeduliannya menyatakan sikap. Nah, kami peduli dengan anak-anak muda ya, agar soal pencalonan ini tidak hanya merujuk pada usia seseorang. Banyak anak muda ya, masih usia belum 40 tahun ternyata sudah matang. Begitu juga banyak orang yang sudah lewat 70 tahun tetapi masih energi. Jadi, asal usia itu kan urusannya orang per orang. Nggak bisa di-generalisir. Nah, lalu bagaimana sosok Mas Gibran di mata kami, di mata Pak Prabowo? Ya, kami sangat menghormati beliau ya, sangat melihat Pak Gibran adalah sosok perwakilan anak muda yang berprestasi. Beliau memang anak presiden tetapi ketika melakukan apa, ketika kampanye kemarin, beliau bikin tim sendiri yang melibatkan anak-anak muda juga. Nah, sehingga beliau terpilih dan ketika terpilih, beliau juga keertianya maksimal ya. Kita lihat ada pembangunan yang signifikan di kota Solo. Lalu beliau juga sosok yang sangat humble. Tidak tentang anak presiden sombong dan lain sebagainya ya. Dan terakhir yang terpenting, Gibran ini orangnya sangat komunikatif. Di media sosial ya, beliau sangat-sangat komunikatif. Sehingga dia menjelma menjadi sosial anak muda, yang menjadi parameter anak muda saat ini. Ukurannya orang pasti mengajuk kalau anak muda gimana? Mas Gibran, itu dia. Nah, terakhir terkait capres dan cawapres yang akan diajukan oleh Partai Girindra. Kami perlu menegaskan bahwa capres dan cawapres itu akan ditentukan oleh Gus Muhaimin, Pak Prabowo, serta para pimpinan, para ketua umum, partai-partai, koalisi lainnya dengan cara apa? Dengan cara musyawarah. Musyawarah itu apa? Artinya semua orang ya. Kami para kader partai politik, lalu lembaga-lembaga survei, para pengamat, ya. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, boleh mengajukan saran ya kan. Dan merekomendasikan orang kepada para ketum-ketum tadi, ya kan. Lalu beliau-beliau lah yang akan memutuskan. Jadi kalau Anda tanya apakah ada short list, long list, ya kan. Tidak ada. Yang ada adalah semua masukan diterima, lalu akan dicermati, dan diputuskan dengan cara apa? Nah ini dia, caranya adalah musyawarah. Jadi tidak ada satu anggota koalisi pun yang akan ditinggal. Semua akan didengar pendapatnya, sehingga ketika ada satu nama, jawab pres dari partai Gerindra, dari koalisi yang saat ini ada, itu pastilah nama yang disepakati oleh semua partai politik anggota koalisi. Kurang lebih seperti itu. Ya, berarti tetap ada masuk radar begitu nama Gibran, cuman ya semua itu tergantung nanti musyawarah antara Gerindra, lalu PKB, Golkar, dan juga PAN yang saya lihat saat ini sudah berkoalisi. Nah bagaimana dengan, saya ingat pernyataan dari sekjen partai Anda, Bung Habib, yang jadi prioritas itu adalah Caimin untuk mendampingi Pak Prabowo. Nah ini ada sedikit kontradiktif antara pernyataan Anda tadi juga, bahwa prioritas itu berarti ya presentasinya lebih tinggi lah dibandingkan Gibran. Begitu untuk menjadi nanti Prabowo. Anda salah memahami pernyataan saya, sangat-sangat tidak kontradiktif. Tidak kontradiktif? Ya, sangat relevan, sangat paralel. Oke. Bahwa semua nama-nama tersebut tidak akan diputus tanpa persetujuan Gus Muhaimin dan PKB. sebagaimana saya sampaikan tadi, itu semua akan diputus secara musyawarah dan tidak akan keluar nama tanpa persetujuan, apa namanya, salah satu apalagi ya, PKB dan Gus Muhaimin. Tidak akan mungkin keluar nama tanpa persetujuan beliau-beliau itu. Baik. Saya ke Prof Karim. Prof, dari perbincangan saya dengan Bung Eriko, Bung Habib, Anda saya yakin sudah menangkap komunikasi politik yang beliau-beliau sampaikan tadi. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan kedua narasumber yang lain kita ini, Prof Karim? Ya, kita sedang membahas tema sebenarnya sudah lama ya, Purnama Politik Gibran. Kenapa saya bilang Purnama Politik Gibran? Karena sosok ini amat menarik dan susah dijelaskan secara teori. Susah mencari teori komunikasi politik yang menjelaskan fenomena Gibran ini. Dilihat dari cara dia berkomunikasi kan kayak yang males, yang sungkan gitu ya. Meskipun kata Mas Habib tadi, humble ya. Mungkin humble-nya dia, tapi tidak retoris dan lain-lain. Saya bilang Purnama Politik karena apa? Karena saya harus mengatakan apa adanya. Bahwa sumber kekuasaan Gibran itu tidak dari Gibran sendiri. Banyak wali kota yang berhasil kok deketnya tetangganya, tapi tidak semencuat itu. Justru karena Gibran menjadi wali kota. Maaf ya Bang Erick, kok saya melihat pejabat tinggi itu seperti menjadi kepala dinasnya Mas Gibran. Datang bergantian ke Solo. Tidak pernah misalnya even ke Bandung yang deket gitu. Sebegitu banyak pejabat tinggi yang datang ke Bandung gitu. Dibanding dengan ke Solo. Jadi ke Solo itu ngantri. Bahkan bukan hanya pejabat tinggi, bahkan rektor pun datang menawarkan bantuan. Nah ini kekuatan real, real mah faktoren. Real kekuatan politik nyata. Nah, tapi pertanyaannya sebegitu. Nah, saya bilang Purnama Politik karena saya menganggap Gibran ini bukan matahari. Gibran ini adalah bulan. Kekuatan politiknya terpantur dari sumber lain. Dan kalau kita lihat misalnya sejarah politik Indonesia, kan banyak putra mantan presiden yang susah gitu ya. Yang susah masuk gitu. Karena apa? Karena kehilangan momentumnya. Ketika misalnya kita lihat misalnya mulai dari Pak Harto gitu ya. Tidak ada anak Pak Harto yang jadi menteri, yang jadi wali kota, bupati, dan lain-lain. Kemudian ganti. Habibie tidak ada. Kemudian SBY. SBY hanya jadi legislatif. AHY begitu Pak SBY turun, bahkan menjadi gubernur NKI saja. Gagal. Kemudian Yanni Wahid. Bapaknya pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi Yanni Wahid tidak bisa menguasai karena sudah berhasil. Nah, jadi kalau saya lihat, ini soal momentum sebenarnya. Soal momentum kemunculan Gibran dan juga Bobby Nasution ketika sumber kekuasaan politiknya masih ada. Sehingga ketika purnama politik ini terjadi, nah, kemunculan siapapun yang terkait dengan DNA itu akan memancarkan cahayanya. Nah, hanya sekarang. Mengapa muncul sekarang tadi Mbak Puan sudah menegaskan dengan kalimat yang sederhana. Bahwa kalau MKK Bulkan, ini kalimat pengandean. Jadi kalau mengapa sebelumnya hanya beredar lima, lalu kemudian muncul Gibran, ya pengandean kalau MKK Bulkan. Meskipun menurut saya sih, kalau intuisi saya, kayaknya ini tidak akan dikabulkan. Kayaknya. Mengapa? Karena saya melihat misalnya, kalau melihat jurisprudensi putusan MK, ya, 15-2007, tentang gugatan batas usia kepala daerah, kan dia bilang, itu bagian dari kebijakan hukum, pembentuk undang-undang. Jadi saya rasakan ini urusan pemerintahan, bahkan presiden, wakil presiden adalah kepala pemerintahan tertinggi begitu. Masa aku diserahkan. Jadi menurut saya, mengapa ini menjadi binar politiknya luar biasa? Karena Gibran masih berada dalam purnama politik. Karena pertanyaannya, apakah purnama politik akan selamanya? Ya, tahu sendiri, purnama tidak selamanya akan bergantung kepada apakah mataharinya masih menyeneri bulan atau tidak. Baik. Boleh saya jawab? Menarik. Sebentar, Bung Eriko, saya harus jeda dulu sebentar. Nanti Anda boleh menanggapi setelah jeda. Nah, ini memang menarik. Saya yakin juga Prof Karim ini pendapatnya ke arah bahwa presiden Jokowi ini masih punya pengaruh untuk menyisipi calon-calon pemimpin kita di masa depan. Nah, kita akan bahas setelah jeda. Nanti apakah juga Gibran punya elektabilitas yang baik di mata publik. Kita akan bahas sesaat lagi bersama para nar sumber. Tetap lah bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Ya, kembali di Sampai Indonesia Pagi masih dengan tiga narah sumber. Kita ada Bung Eriko Sutarduga dari PDI Perjuangan, Bung Habibur Rahman dari Partai Gerindra, dan ada pakar komunikasi politik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Karim Suryadi. Saya tertarik dengan pernyataan Prof Karim tadi, Purnama Politik. Yang juga sudah gatel untuk mengomentari tadi ada Bung Eriko Sutarduga. Silakan Bung Eriko, soal Purnama Politik ini apa yang akan datangkap dari pernyataan Prof Karim? Ya, saya harus jujur Mas Radi, Prof Karim ini pengamat, pembicara, dan juga ahli yang salah satu yang saya kagumi. Beliau ini berani melawan arus. Artinya begini, beliau ini sebenarnya menerapkan prinsip ikan salmon, Mas Radi. Berani melawan arus untuk apa? Untuk menelurkan hasil telur yang terbaik. Betul tidak? Untuk terjadi proses regenerasi. Jadi terima kasih Prof Karim. Saya sebenarnya jujur saja, dan saya yakin Mbak Puan juga seperti itu. Artinya begini, situasi sekarang kan hot issue itu terjadi oleh media sendiri. Dan sebenarnya Prof Karim, Bro Habibu Rehman, ini Radi juga yang memulai hal ini. Kan begitu kan? Dengan andai-andai ini, ini yang belum diputuskan sudah diandaikan. Kan begitu. Semua kemungkinan kan bisa terjadi. Nah, makanya kenapa jadi headline Kompas, Kompas TV juga jadi ini ya wajar saja ini hot issue. Nah, bagi kami tentunya kan kami harus mensikapi hal ini, walaupun itu masih berupa berandai-andai. Dan saya sudah sampaikan dari awal tadi, sebenarnya kita kan berjalan mengikuti aturan hukum yang ada Prof Karim. Betul tidak? Kan sampai saat ini masih seperti itu. Makanya kenapa Mbak Puan juga menyampaikan ada lima calon yang kuat. Tetapi dengan katakan mengikuti situasi yang berandai-andai ini, ya kita bisa menambahkan apa yang salah dalam hal ini. Dan saya mau mengingatkan di sini, Prof Karim, tidak bisa kita memilih siapa orang tua kita. Tetapi, ya memang kita harus berbicara jujur juga. Tidak semua bisa seperti itu. Saya sedikit mau meralat tadi yang disampaikan Prof. Pak Harto punya anak yang, hal marhum Pak Harto yang menjadi menteri, Prof Karim. Itu Mbak Tutut. Jadi, ada juga yang dari beliau seperti itu. Jadi, maksud saya di sini, bahwa setiap era ada zamannya. Setiap masa ada waktunya. Jadi, bisa saja situasi-situasi momentum ini membuat ini menjadi satu kesempatan. Apa yang salah dalam hal itu? Tetapi, saya mau mengingatkan kepada kita semua, termasuk kepada Prof, kepada Bro Habibur Rahman, sebagai kita berkompetisi, begitu juga Mas Radi dan seluruh media. Ingatlah, nanti yang memilih ini juga rakyat. Kita tidak bisa menjamin bahwa, oh kalau ini lebih populer, ini lebih baik. Siapa tadi meminjam yang disampaikan tadi dalam pembicaraan kita sebelumnya? Kenapa? Tidak katakan Poros Gerindra memilih saja langsung dengan Mas Erik Thohir. Atau dengan, dengan apa namanya, dengan Cak Imin. Tentu ini kan ada pertimbangan-pertimbangan semua. Jadi, di PDI Perjuangan juga seperti itu. Bersama dengan mitranya, Prof. Jadi, kita sekarang mensikapi situasi yang ada di dalam ini dan sekaligus apa? Menjadikan ini apa, Mas Radi? Ini menarik, supaya masyarakat betul-betul memahami siapa nanti akan menjadi calon pemimpinnya. Baik itu calon presiden maupun wakil presiden. Ini hal yang positif yang tadi disampaikan oleh Prof. Karim. Walaupun melawan arus Prof. Karim ini kan begitu. Bung, ini juga jadi pertanyaan banyak publik, termasuk saya begitu. Untuk membuktikan bahwa PDI Perjuangan ini memunculkan nama Gerban ini bukan hanya sekedar gimmick gitu. Pasti Anda juga sebagai kadar dan juga seluruh pengurus di PDI Perjuangan punya data soal elektabilitas dan akseptabilitasnya Gibran Raka Booming. Tapi jika dilihat dari beberapa hasil lembaga survei, nama Gibran ini jauh dari radar Cawapres. Jadi apa yang bisa Anda buktikan bahwa ini bukan sekedar gimmick, bahwa ini memang serius begitu memunculkan nama Gibran Raka Booming? Begini, ini kan mensikapi situasi bila mana tadi kita sepakati dari awal bahwa kalau dari MK memutuskan bahwa usia di bawah 40. Sehingga kami bisa memunculkan juga calon yang memenuhi syarat untuk itu. Kan range ini begini Mas Radi maupun kita semua, kan ada pemilih milenial yang katakan generasi Y dan generasi Z. Ada generasi X, ada juga generasi baby boomers. Semua ini kan punya pangsa di dalam pemilihan ini. Dan kalau kita mau berbicara jujur, 40% dari pemilih nanti di tahun 2024 adalah gen Y dan gen Z ini. Nah mereka kan juga mengapresiasi apa yang menjadi wakil daripada mereka. Nah ini nanti, kalau ini perkembangan, ini sekali lagi berandai-andai ya Mas Radi, bila mana MK mengeluarkan seperti itu, tentu kami harus juga mengakomodir hal ini. Kami juga akan katakan, akan mensurvey ini kepada masyarakat dan kami akan menurunkan ke tingkat bawah seperti apa respon dari masyarakat. Karena sekali lagi, yang memilih ini nanti Mas Radi, bukan elit politik, bukan partai politik, puartai politik mencalonkan. Yang memilih adalah rakyat itu sendiri. Baik, saya ke Bung Habib. Pertanyaannya mirip, hampir sama. Apakah memang munculnya atau simpatinya Gerindra terhadap Gibran Raka Buming Raka ini, yang juga diikut sertakan jadi pendampingnya Pak Brabo nanti dan dibahas di koalisi. Apakah ini cuma gimmick atau cuma ingin menarik simpati masanya Pak Jokowi? Karena Gibran kita tahu DNA-nya Pak Jokowi gitu Bung Habib. Ya pertama saya perlu tegaskan lagi, saya tidak pernah katakan Pak Mas Gibran dibahas, saya tidak tahu siapa yang dibahas, tapi kami semua ya bahkan masyarakat bisa menyampaikan masukan. Oke, dianggap sebagai masukan. Saya mau menanggapi dikit Prof Karim ya, soal Mas Gibran tadi. Dikatakan karena support dari pemerintah dan lain sebagainya, ya pengaruh sih pasti ada. Namanya pengaruh pasti ada. Insentif itu ikut mempengaruhi kesuksesan beliau dalam menjalankan tugas beliau untuk terpilih. Tetapi apakah itu absolut? Apakah itu mutlak? Apakah itu penentu satu-satunya? Di zaman sekarang tidak lagi menurut saya. Karakter seseorang itu, kebersihan seseorang itu dipantau oleh publik. Bahkan bisa jadi bumerang. Posisi sebagai anak presiden, sebagai anak dari tokoh politik itu bisa jadi bumerang. Kenapa? Kalau ada elemen masyarakat yang tidak suka dengan kebijakan orang tuanya, maka si anak yang sebenarnya tidak punya dosa, belum apa-apa sudah dapat masalah. Sudah terganggu karun politiknya. Nah itu dia. Zaman sekarang itu yang anak-anak muda itu kadang-kadang kesal dengan kita-kita generasi tua. Dalam tanda kutip ya, yang gampang sekali mensimplifikasi. Oh terang aja, anak presiden pasti bagus karirnya. Oh terang saja ya. Nah itu juga yang membuat anak muda menjadi apatis. Sekarang ini kami, Pak Tenggelindra ya, sangat menghargai orang ya, seperti misalnya sosok Mas Gibran ya, mau berpolitik aja kita hargai. Kenapa? Berpolitik itu kan artinya ingin berjuang untuk orang banyak. Ingin melakukan hal-hal untuk orang banyak dengan mengorbankan sejumlah hal-hal yang terkait pribadi. Mulai waktu, tenaga, dan biaya. Nah sekarang di jaman Z ya, di jaman milenial Z ke bawah, karakter seseorang itu bukan hanya dari parameter yang seperti disampaikan ke Prof Karim. Ya Gibran, orang nggak pusing kok dia anak siapa, tetapi lihat karakternya ya. Lihat bagaimana dia humble, bagaimana dia menunjukkan kepemimpinan di media sosial, dan lain sebagainya. Orang suka gitu loh. Karena memang bisa jadi, gara-gara dia anak presiden, anak seorang tokoh politik, justru dia malah dibenci oleh orang yang tidak suka dengan orang tuanya. Nah faktanya kan terjadi sebaliknya gitu loh. Nah ini yang harus diuji. Siapapun dia, ya kan anak siapapun, seperti kata abang saya, Bung Eriko ya, silahkan perjan, kita nggak bisa milih mau jadi anak siapa. Nah tinggal publik dan rakyatlah yang menguji. Karena kan ini bukan jabatan yang ditunjuk. Bukan ditunjuk jadi menteri tanpa proses seleksi publik. Tapi ditunjuk jabatan-jabatannya Mas Gibran ya, dipilih melalui pemilihan yang jalannya panjang sekali. Ya, berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun orang untuk kerja supaya elektabilitasnya tinggi dan terpilih. Begitu juga misalnya Mas Gibran untuk maju lagi ke posisi-posisi yang lebih tinggi. Bukan jabatan yang dipilih, gitu. Bukan menteri, bukan apa, jabatan apa. Tetapi jabatan yang dipilih oleh publik melalui proses seleksi pemilihan yang sangat-sangat rumit dan harus kerja keras. Oke, Bung Habib, tapi ya sekali lagi saya sulit untuk tidak mengaitkannya dengan sosok Pak Jokowi. Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga punya momen-momen yang sering begitu ya untuk bersama. Tapi apakah Anda juga sebagai pengurus partai, itu banyak publik yang menganggap bahwa, wah Pak Prabowo ini nyapres, ikut nebeng Pak Jokowi terus. Apakah Anda tidak ada rasa risih begitu Pak? Ada anggapan seperti itu, Bung Habib? Jadi gini ya, Pak Prabowo sejak pertama pemerintahan ini selalu menjadi menteri berkinerja terbaik berbagai lembaga survei. Coba dicek, ya kan? Sejak pertama pemerintahan ini. Kedua, Pak Prabowo itu perlu ya, yang dia sebut-sebut terus, tiap kampanye di mana-mana menunjukkan dan mengkampanyekan persatuan nasional. Jadi beliau bilang, bangsa kita ini diramalkan akan menjadi bangsa besar. Ekonomi keempat terbesar di dunia oleh ekonomi dan oleh para pakar-pakar strategis dunia. Syaratnya apa? Syaratnya adalah, elitnya kompak. Kalau elitnya kompak di grassroots, insya Allah ikutan kompak. Nah, itulah yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo dengan beliau menunjukkan kekompakan ke Pak Jokowi. Kita bayangkan, kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak kompak selama masa pemerintahan kemarin, misalnya ada badai pandemi dan lain sebagainya, sulit sekali Pak kita menghendal situasi. Kan perlu persetujuan semua parkol di DPR dalam konteks anggaran, perlu lagi support legislatif di seluruh daerah. Nah, itu akan sangat sulit. Faktanya elit kita kompak. Dan Pak Prabowo bersama Pak Jokowi adalah ikon persatuan, kalau kita menjujur. Karena dua orang yang berkontestasi sangat tengit di dua pemilu, bahkan angkanya pun tipis-tipis sekali, 52, 48, dan lain sebagainya, sulitnya juga selama 10 tahun dekat, bisa bersatu. Nah, itulah mengapa Pak Prabowo, bukan tidak punya kinerja, kinerjanya paling the best sebagai menhan. Tetapi beliau berkepentingan, supaya pemilu ini jangan jadi ajang perpecahan, Pak. Oke, baik. Pemilu ini menjadi ajang persatuan, karena saya, seperti Ikan dan Bung Eriko tadi, ini bukan momentum pertama kita, tapi ini momentum satu-satunya bagi kita untuk bangkit, lompat ke depan, menjadi bangsa yang besar. Kalau sampai lewat momentum ini, entah kapan, kita bisa dapat momentum sebaik ini lagi. Baik, konteksnya kebersamaan Pak Jokowi dan Prabowo, Pak Prabowo, Anda tadi menegaskan bahwa ini dalam konteks pesta demokrasi yang sehat, begitu menyongsong pesta demokrasi yang sehat, tetap bersama menyongsong pesta demokrasi dan jangan ada perpecahan lah begitu ya, yang terjadi karena pesta demokrasi. Konteksnya demikian. Baik, saya akan ke Prof Karim. Prof, saya akan spesifik bertanya soal gugatan yang saat ini sedang berlangsung, yang diajukan salah satunya oleh Partai Solidaritas Indonesia ya, soal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang tadinya 40, digugat begitu bisa menjadi 35 tahun. Tapi, di sisi lain ada juga yang beranggapan bahwa sebenarnya ini bukan masalah konstitusi. Karena di Undang-Undang Dasar 1945, itu di amandemen yang keempat kalinya, pasal 6 ayat 2 mengatakan, saya bacakan di sini, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, kita ketahui undang-undang ini yang buat legislatif. Bapak-bapak ini juga nih, Pak Eriko, Bung Eriko dan Bung Habib juga yang membuat undang-undang di DPR. Nah, Prof Karim melihat apakah anggapannya demikian bahwa ini bukan masalah konstitusi, tapi sebenarnya masalah politik saja begitu, Prof. Oke, yang pertama begini. Tadi saya bilang, ini soal, purnama politik Gibran ini soal momentum ya. Dalam imu politik, momentum itu kemunculan seseorang yang pas gitu. Yang dinanti, yang ditunggu. Tadi Bang Eriko mengelik saya tentang kemunculan Mbak Tutut. Tapi Mbak Tutut itu menjadi Menteri tahun 97, 32 tahun setelah Pak Harto menjadi presiden. Saat di mana eksistensinya mulai diragukan, dipertanyakan, diperdebatkan. Hal ini berbeda momentumnya dengan Jokowi dengan tingkat approval yang sangat tinggi begitu. Itu Bang Eriko ya. Jadi bukan berarti tidak ada, tidak saya sebut karena momentumnya beda. Yang kedua, kalau diskusi karakter ini bisa panjang, bisa pendek. Pendek kapan? Ya jawabannya kalau sudah, kita tidak bisa memilih menjadi anak siapa. Artinya apa? Artinya ini kan gifted. Kalau sudah gifted, ya sudah kita berserah pada takdir. Dan sering saya katakan bahwa soal silsilah dan gorongan darah itu, ibarat air dalam masakan, ibarat air dalam menu, itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh siapapun. Tetapi ketika kita menilai menu makanan, kita tidak pernah menilainya dari air yang digunakan untuk memasak. Tapi seringkali kita nilai dari menu yang dibubuhkan kepada air itu. Makanan atau bahan-bahan makanan, apakah daging, apakah ayam, yang diimbuhkan ke dalam air itu. Jadi saya tidak menyoak soal DNA, soal anak siapa, tapi yang saya dambakan itu soal bumbu-bumbu, ajat-jat yang dimasukkan dalam air itu, sehingga itu menjadi sop, menjadi sayuran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, saya bukan ahli hukum tata negara, Radhi. Meskipun saya tahu saya tidak punya kewenangan akademik untuk menjawab itu. Pengetahuan dasar saya, pengetahuan dasar saya yang bukan ahli hukum tata negara itu, dengan melihat putusan MK 15 2007, kok saya rasa jurus prudensi akan berlaku. Bahwa itu, bahwa batas minimum usia pemerintahan itu adalah bagian dari kebijakan hukum, pembentuk undang-undang. Begitu bunyi amatnya. Tapi apakah ini akan berlaku atau tidak ya, kita lihat saja. Kan hukum bisa mengacu pada urus penelitian, bisa tidak, tergantung gitu ya. Namun yang penting dari itu menurut saya begini, karena ini kita menyangkut capres, cawapres gitu ya, saya hanya ingin mengutarakan satu maksim saja. Satu maksim saja. Saya setuju ya, saya sangat suka dengan cara Bang Habib, Bang Eriko, dalam menganalisis baik Gibran maupun soron lain. Apa yang saya suka itu? Yang saya suka, kedua tokoh yang tampil pagi ini, semuanya menonjolkan keunggulan dan kekuatan. Itu saya suka. Kenapa? Karena kalau kita menganalisis sosok, menganalisis figur, dengan memajukan, mengedepankan kebaikan, maka yang terpilih adalah orang-orang yang paling banyak kebaikannya. Sehingga yang tidak terpilih itu bukan berarti jelek. Tapi kebaikannya kalah dibandingkan dengan mereka yang menang. Satu sisi. Tapi di sisi lain, saya ingin sampaikan juga salah satu maksim dalam ilmu politik. Jika temanmu terbuat dari madu, jika temanmu terbuat dari madu atau dilumuri madu, maka jangan kau jilatih semuanya. Jadi artinya tetap gitu ya, yang dibutuhkan itu adalah sikap politik. Sebab bedanya sikap politik dan partisan itu, sikap politik itu tetap memiliki daya kritis untuk mengevaluasi. Kalau partisan itu bisa pendek debatnya. Karena partisan itu akan berkata, saya akan samina wa'atona terhadap figur yang dimajukan itu. Karena kecintaannya tidak diasarkan atas analisis gitu ya. Tapi diasarkan atas penerimaan atas dasar ya kepentingan perintah dan lain-lain. Baik. Ya ini saya terakhir ke Bung Eriko dan Bung Hapi. Saya Bung Eriko dulu. Ini ada yang ingin ditanggapi dari Prof. Karim? Silahkan. Sedikit. Baik dari Bung Eriko dulu sedikit saja. Iya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Karim. Tadi saya sudah sampaikan bahwa beliau menyampaikan sesuatu yang tidak biasa. Dan itu mengingatkan kita semua. Hanya begini, hidup itu pilihan Prof. Jadi ada yang memang katakanlah, tadi yang disampaikan Prof, katakan ada yang mau mencari muka, meng-endorse, atau ada apa. Sah-sah saja. Karena tingkat ininya Pak Jokowi itu 81-82 persen. Kalau kita lihat juga hasil di Bank Kompas, nanti kita bisa bahas di berikutnya, supaya diundang lagi nanti sama Mas Radini. Persis itu. Persis itu pembagiannya. Poros ketiga tinggal 19 persen. Seperti gitu. Nah, kalau kita melihat juga Prof, ada kesempatan, ada momentum, tapi tidak mampu juga, tidak bisa juga. Kebetulan daerah saya, asal saya dari Sumatera Utara, dari Medan, saya melihat bagaimana kepimpinan saudara Bobi, Adinda Bobi itu juga berjalan lebih baik. Nah, kalau kita juga ke Solo, saya sangat sering ke Solo, itu memang sangat baik. Terus, apa yang keliru dalam hal ini? Yang paling utama adalah, apapun proses itu tadi yang disampaikan Prof itu, hasilnya dinikmati oleh rakyat. Rakyatlah yang menjadi panglima, rakyatlah yang merasakannya. Itu yang jauh lebih penting. Walaupun katakan pejabatnya, ada yang cari muka, ada yang apa. Ya, hasilnya yang kita mau lihat. Dan bagaimana proses itu berjalan dengan baik. Dan yang paling penting, tidak nanti dikorupsi ininya. Itu paling utama, Prof. Kalau dikorupsi, sudah pasti hasilnya tidak baik. Saya sependapat sama Prof. Terima kasih, Prof. Baik, silakan Bu Ngabib. Ya, saya terima kasih sekali. Banyak dapat masukan berharga dari Prof Karim dan rekan-rekan ya, Bung Eriko. Cuma memang kalau soal putusan MK itu Prof, kadang-kadang saya ini, kan sebelum di DPR, saya ini pengacara banyak sekali berkraktek di MK, Prof. Jadi kita ini kayak keeper, MK itu kayak penendang penalti. Kita lompat kanan, bola lari ke kiri. Kita lompat kiri, bola ke kanan. Artinya apa? Namanya hakim itu kalau membuat putusannya bisa-bisa aja. Bahkan ada sekarang di jertifikasi namanya yang living constitution. Kalau tadi ada living law, ya kan? Hukum bisa berubah tergantung situasi dan kondisi yang terkini. Sekarang pun ada namanya kalau di MK itu living constitution. Jadi ada perkara yang nyaris sama. Kita udah kadang-kadang ada gugatan, kita menyusun gugatan, kita menduplikasi perkara yang berhasil sebelumnya Prof. Tetapi hasilnya bisa beda. Itu dia, kita keeper, kita lompat ke kanan, bola ditendang ke kiri. Kadang-kadang bisa seperti itu. Kita serahkan sajalah kepada yang berwenang. Baik, terima kasih Bapak-Bapak di Alokali hari ini. Pagi ini banyak sekali manfaat, banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik. Mulai dari Prof. Karim tadi bilang, purnama politik. Itu bisa saja nanti purnamanya surat atau tidak. Kita masih nantikan. Dari Bung Eriko juga katanya, mempelajari ikan salmon yang berenang melawan arus untuk menghasilkan yang terbaik. Dan Bung Habibur Rahman tadi mengatakan bahwa kebersamaan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini hanya untuk kebersamaan menjelang Pesta Demokrasi 2024. Supaya kita ini, ya jangan ribut-ribut lah. Damai-damai saja. Politik itu kan hanya untuk mencari pemimpin. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Luar biasa di log hari ini. Terima kasih Bung Eriko Sotaruga, Ketua DPP PDI Perjuangan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, dan Prof. Karim Suryadi dari Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia.